Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 10 ribu ya Belinya di tempat kosan Di dekat kosan aku ya 10 ribu Dadanya semua ya guys ya Tempat langganan aku ya Itu ya 10 ribu saja Dan sebelum ini aku lumurin Ayamnya terlebih dulu aku rebus dulu ya guys Jadi matang di rebusan ya Matang banget di rebusan ya guys Aku nge rebusnya kurang lebih 5 sampai 10 menit ya Nah ini sesuai selera kalian Apakah kalian sukanya direbus dulu ya Matang di rebusan Atau kalian dengan mentah-mentahnya ya Ayam mentahnya ya Habis dipotong kalian bersihkan ya Atau langsung kalian goreng gitu Atau campurin dengan adonan langsung kalian goreng Semua itu sesuai selera kalian ya Gitu Oke ya Nah yuk Ini sudah Coba tes Nah makanya udah panas ya guys ya Panas Sekarang kita masukkan saja ya Satu ayam contoh dulu ya guys ya Nah udah ya guys ya Ayam yang kedua ya Nah Udah ya guys ya Kita campurin sedikit ya guys Biar nanti ada kerupuk-kerupuknya Ayam keremas nih ya guys Contoh ayam keremas ya guys Ayam kremis Ini cantik banget hasilnya ya guys ya Ini mantap ya rasanya ya guys Sekarang kita tunggu saja ya guys Ayamnya ya Sampai dia benar-benar Kering dulu ya Di bawahnya baru kita Balik ya Gitu Mudah saja guys ya Mudah saja Sederhana ya Menggorengnya Bisa kalian praktikan di Kosan kalian Dari kalian mahasiswa ya Atau pekerja Kantoran Bisa juga untuk Keluarga Ya Rumah Yang butuh ya Referensi Menggoreng Cara Menggoreng ayam Keremas gitu ya Oh udah mulai Lepas dia Nah kita beli ya guys Ini cantik banget samanya Nah cantik kan guys Ini cantik banget Cantik banget guys Nah ini abis susah sih Nah Uh lelah cantik banget guys Menggoreng jangan terlalu lama ya guys Cukup 3-4 menit saja ya Menurut aku sih Karena sudah matang di Apa Rebusan Jadi kita menggoreng ini Hanya untuk Memanaskan Tepung keremesnya ya Adonan keremesnya Tuh Dan jangan sampai gosong juga Asal berubah Asal Adonan Atau campurannya ya Keremesnya itu Berwarna kuning kayak gini Kecoklatan ya Udah deh ya Udah matang artinya Ya Gitu Udah matang Gitu Kalau kalian terlalu lama Menggorengnya ya Takutnya gosong Nanti warnanya berubah jadi hitam ya Dan pastikan juga Kalian melihat Kadar apinya ya Selalu kontrol Kadar apinya Kalau Kadar apinya kalian Terlalu Apa Terlalu panas Mungkin nanti hasilnya juga Gosong Nantinya Dibalik-balik aja ya Sampai dibalik-balik Nah Jadi kan guys ya Cantik deh Kaliannya ya Oke Nah satu udah matang ya Guys Ini kayaknya udah matang ya guys Sekarang kita matikan saja kompornya Sekarang kita bangkit satu ya Satu udah jadi ya Yang kedua ya Nah hasilnya ya guys ini ya Inilah hasilnya ya Hasil dari penggorengan ya Ayam kermes ya Cinta Jangan lupa ya Please subscribe Komen like and share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Cantik ya guys ya Bidika Bye Bidika Bidika